Oke, Bururo, hari ini ada kegiatan apa di Manpat Banyuang? Untuk hari ini ada dua kegiatan, ya sebenarnya satu hari ya, cuma dikemas jadi, apa, dua kegiatan dikemas jadi satu hari. Yang pertama, kegiatannya adalah peringatan satu muharom, dan kemudian kegiatan sepuluh muharom. Untuk yang satu muharom, kemarin hanya aktivitas biasa saja di sekolah, jadi artinya tidak ada perayaan. Nah, untuk yang sepuluh muharom ini ada perayaan. Dengan kelihatan fadilahnya sepuluh muharom, salah satunya adalah sampingan untuk anak yatim dan duafa. Nah, kebetulan karena di sekolah kita ini juga ada yang yatim, juga ada yang duafa, jadi anak-anak kita juga mendapatkan dan sekitar mana ada yang yatim, ada yang duafa. Jadi kita sekolah berindang bapak-ibu ya, dan ada anak-anak yang laki-laki perempuan di sekitar mana ke sekolah ini. Oke, berarti rangkaian kegiatannya ada apa saja, Bu Duruh? Selain santunan, tadi pagi jadwal, mulai jam 7 sampai jam 9, kita melaksanakan sholat duha, kemudian kita berpikir, keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan, kemudian ada juga tampilan anak ganjari, sawkul Mustafa yang dimiliki oleh anak-anak, dan dilanjutkan dengan santunan, tadi mulai jam 9 sampai jam 11, kurang lebih sudah selesai. Oke, untuk santunan dan pemberian bantuan untuk kaum duafa, itu apa hanya terbatas untuk anak-anak atau juga untuk masyarakat umum, Bu Duruh? Untuk santunan, untuk masyarakat umum, yang ada di sekitar sekolah kita, jadi ada anak aman juga, sekitar sekolah juga ada gitu santunannya. Oke, untuk santunannya, itu manfaat buah nyuangi, dananya dapat dari mana, Bu Duruh? Untuk dana, kita partisipasi ya dari Bapak-Ibu Guru, ada, kemudian dari siswa-siswi juga ada, artinya kita memang merencanakan ada dua sumber dana ya, berikutnya ada uang, ada juga barang. Nah, kalau yang uang kita khususkan untuk kelas 12 saja. Nah, untuk yang barang ada beras, ada mie instan, nah yang kelas 10 ada beras, kemudian yang kelas 11 ada mie instan. Nah, itu sifatnya ikhlas ya, kami tidak memaksa. Nah, artinya kita menanamkan kepada siswa-siswi itu sebagai, kalau kita amal baik lah, kita berbuat baik, maka nanti hasilnya juga baik. Jadi, kalau melakukan kebaikan lebih banyak, maka nanti hasilnya juga akan lebih banyak. Jadi, intinya di sini kami penekanan ke anak-anak adalah seikhlasnya, gitu. Dengan berbagai bentuk yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk kedepannya, harapannya Bu Ruroh? Iya, untuk anak-anak atau untuk sekolah kita? Untuk sekolah kita? Iya, untuk sekolah kita tentunya kita juga lebih terat lagi ya, untuk merangkul masyarakat, sehingga sekolah kita ini semakin dikenal, sekolah kita ini sebagai, apa ya, bisa dibilang sebagai mercuswarnya keagamaan wilayah selatan, gitu ya, untuk wilayah Banyuwangi Selatan, gitu. Dan Man Banyuwangi dikenal untuk semua orang, karena di Man Banyuwangi ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu endingnya nanti untuk siswa, ya semuanya bisa berperilaku baik, itu otomatis untuk kehidupan sehari-hari, dan juga untuk keilmuannya, anak-anak juga lebih-lebih mendalam lagi dalam keagamanya, gitu. Oke, terima kasih Bu Ruroh atas waktunya, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kita dengan Pak Kur akan ikut kegiatan Muharram di Madrasah. Tidak boleh di sekolah 2A2U, dan kita, Pak Kur akan ikut kegiatan Bantan Gantung, memanjang, itu pernah ada yang saya ingat sih, itu tetap Rokakak. Kalau yang dilakonik, kita akan balik di Suno. Nah, di sini sunah-sunah di bulan, atau yang bisa kita rancangkan. Dan umum tingkat gitu, kita sabun dulu. Dan berikutnya, sunah-sunah di bulan Loharung ini, ada 14, dan karena suatu. Yang kedua adalah Selatan 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 Kau yang kubat? Bapak Uli Penang Selatan pulang Uli Penang Uli Penang pulang Uli Penang Selatan Uli Penang Enak selamat menikmati Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton